Tertangkap basah tengah membobol kotak amal di sebuah musola di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, seorang pemuda babak belur di amuk warga. Pemuda yang mengaku berasal dari Banyumas itu selamat setelah polisi datang dan mengevakuasinya. Warga melampiaskan kekesalannya kepada seorang pemuda yang kepergok membobol kotak amal di Musola Al-Ikhlas, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Selasa Siang. Sejumlah warga luapkan emosi kepada pelaku. Beruntung polisi datang yang langsung mengevakuasinya ke Maposek Geneng. Kepada penyidik, Sigit Supriyadi mengaku baru dua kali beraksi. Berbekal sebuah obeng, ia memperagakan aksinya membobol kotak amal. Buka diri, mur-mur. Mur yang mana? Ini yang bawah. Nah, terus. Terus, terus. Sampai berhasil, ini juga lama karena ini. Dalam aksinya pelaku datang ke Musola dan Pura-Pura Solat. Namun kali ini kepergok keluarga. Itu memang kamu mau ambil atau gimana? Nah, sebenarnya sih setengah-setengah mau ambil, mau ambil, nggak ambil, nggak soalnya. Untuk memperbaiki pelak motor yang belakang. Keburu kepergok. Keburu kepergok. Ini baru kedua kalinya, yang pertama di Sidorejo, itu dulu juga. Kota amal juga? Kota amal, udah terbuka, saya ambil uangnya. Terus yang kedua ini, kedua kali ini. Setelah dia beraksi mencongkal-congkal kota amal itu, ditegur oleh warga, salah satu warga. Sedang apa di situ? Dia menjawab, sedang membenahi kota amal. Ini kan tidak benar, tidak masuk akal. Nidik menjerat pelaku dengan pasal percobaan pecurian dan menjita sepeda motornya. Ini segitu dipastikan tak bisa berlebaran bersama keluarga, karena harus mendekam di dalam sal tahanan polisi, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.